Intro Masuk juga Akai langsung di band Salah satu hero yang cukup favorit untuk EVO's Legends belakangan Dan of course signature hero dari Setsujin Setsujin tidak akan dilepaskan dengan adanya Akai Dan bahkan kalau kita bisa bilang Wanwan itu sendiri sebelum melakukan perubahan Masih ada baiknya diamankan, Kong Sebelum ada perubahan yang lebih dipikirkan Akan sampai digunakan dulu Hero power dari Clover juga Apalagi hero power Clover kita tahu Wanwannya kalau sudah terbang tandanya Clover sedang tidak pakai sabuk pengaman Aduh Benar-benar Akan dilepaskan benar sih Berarti gak bisa pakai sabuk pengaman kan Jangan susah dulu dong Kalau aja yang om beda gitu Aduh tapi dari aura mereka bisa buang juga ke arah Mungkin karena mereka bersih mereka bisa ambil batrixnya Tapi Case 2 Factory by Axe nih Harus bisa dapetin batrix di luar awalnya Jangan lepas untuk kedua belak tim Dari tim dari EVOS atau bahkan mereka melepaskan batrix di tangan sisi dari tim Aurofire Ini kemungkinan besar Hai bisa menggunakan batrix atau Hai yang menggunakan Fanny Kalau menurut aku Meskipun secara statisik ya Waktu Hai pakai Fanny kan gak terlalu bagus ya hasilnya Ya tapi nampaknya dari para pemain tim Aurofire akan karakabuki Cakep gitu loh Oh bukan pantun, salah Bukan, bukan, beda, salah Salah Salah, salah Salah, salah, bukan Fala Fala gak main ya hari ini ya Betul suki banget sih Tapi ternyata East dan ternyata Power and Kupa High Fix banget nodebat kabuki jungler Dengan adanya objektif gaming yang akan dilakukan oleh tim Aurofire Kita udah melihat Dan bahkan ada beberapa hero untuk pickover dari seorang Dream yang ditutup Ini kita lihat udah ada Chou dan Bang Chou-nya ditutup bisa jadi juga karena Chou-nya bisa bermain sebagai jungler sekarang Dan bahkan bukan hanya Chou-jungler Tapi ini kalau potensial yang cukup besar dari Evos Mereka dengan adanya Kabuki Ini butuh dengan adanya Chou dari Dream Betul, kamu ntar langsung ya untuk nangkap ke arah Fanny juga Langsung Langsung di The Way of Dragon Apa-apa-apa-apa-apa Pegang Cidrim Wah Dia monteng-monteng Outplay, outplay Kering terjadi Keren banget, flicker-flicker ya Dan yang gue suka pemilihan dari Popol ini selain Untuk melakukan apa namanya objektif Mari kamu lihat deh Ada dua hero yang mereka bisa tutup dash-nya Mereka bisa tutup gameplay ketika mereka nge-dive in Macam-macam kayak Valentina dan Popol ini nge-dive in Dan ini ada kata-kata yang menarik Mantan hanya untuk dikenang Aura Paya harus menang Tuh, tujuh Buang Tujuh Taruh lah mantan pada tempatnya Dimana tuh? Udah, kita ngomong lagi Aduh, tapi ngambil Franco ternyata Karena congnya sudah dibuang Jadi hero lock yang baru terlihat ini dari Force Icon Di guardnya terdepan adalah Franco Iya, hero pasti untuk bisa melakukan single target lock Franco untuk menghentikan Fanny Dan juga bisa menangkap misalnya Dia masih punya flickernya Dia bisa flicker Bloodhound Keantara ke Yif ataupun ke Popol Kupa Yes, dan bahkan kalau menurut gue Tentang kenapa ya 14 ini banning Gue paham banget Dreams ini sangat ahli dan cukup Pasti lah menggunakan Franco Tapi, satu hal pun Gameplay yang cukup gelap Akan digunakan oleh tim Aura Fire Untuk melakukan pickover ke arah belakang Iya Tapi menurut gue Dreams ini Kalau dia tidak melakukan pickover di early Dengan komposisi early damage yang dia punya Mungkin saja Gak ada yang tau Tiba-tiba nanti Gameplaynya malah di Recover sama Aura Iya, disetir ya sama Aura Walaupun ini punya counternya ya Dia punya Bloodhound ya Bloodhound tapi kalau Fanny udah lewat Bloodhound yang nyangkut Tapi kan Fanny nya udah disana Fanny nya udah terbang dulu Tetap jalan Benar, tetap jalan Parkirnya di seberang Aku setuju sih sama Yohji Bilang ini EVOS Legends Mereka punya rotasi yang kuat Dengan Franco dan juga Valentina Oke Yang Arcane Shade itu Terrifying ya Ngeselin banget Jadi ini bisa jadi anggapan Untuk Aura Fire juga di area early nya Tapi ngebuang ke arah Atlas dan Kufra Gak akan ada Ya inisiator Untuk Aura Fire Tapi inget Kita tau dari Aura Mereka punya banyak full hero Mereka bisa bawa Ruby juga Ya betul Masih ada Ruby sebagai romer ya Masih ada Esmeralda sih Brody juga di band Oke ini menarik ya Karena dengan di banding nya Brody Agak mempersempit pull Untuk Marksman yang bisa melakukan Single target CC Dan agak cukup aneh Kenapa dipaksa untuk Karena Batrix ya Karena Batrix bisa di ini Kena-kena steel cable Jadi di belakang Cloud bisa kena steel cable juga Dan dia gak punya Defensif untuk Fanny Kalau Batrix ya Kalau ini Kalau Brody bisa nge-stun Brody bisa nge-stun Mungkin opsi terakhirnya ya Maksa buat ke Cloud Oke dan ini ada komentar Dari Pendragon Persiapan kita Untuk menghadapi Aura Lebih menganalisis Pergerakan musuh Dan menambah jam latihan Untuk Aura Good luck and have fun Jangan galak-galak Karena gue setuju banget Kenapa mereka harus Butuh habit Aura Yang dimana Aura itu tetap punya habit Dia tuh ada satu force Yang cukup kuat Balik lagi Feshhugger Feshhugger ya Lalu nih orang mainin Rotasi juga Dan Godify Ini anak Pengocehnya tuh Godify dan Cloud Lebih dipaksakan Cara Cloud Dipaksakan Cloud Karena ya Satu-satunya Marsman Yang punya escape Siapa lagi sekarang Bandlist gak bisa escape Tapi gak tau kenapa Aku ngeliat ini problemnya Dia akan struggle banget Melawan seorang Popol satu Kedua dia akan coba Di dive in sama Fanny dua Dan dia tugasnya berat Untuk melawan seorang Dia harus outlay Kalau jadi item Saya bisa gak Betamir on image Blessing duet Lagi Real world manipulation Itu bisa banget Ini mungkin Tapi case-nya harus jadi Dalam posisi ini Agak cukup beban Untuk seorang Cloud dari Clover itu sendiri Bungdara komen nih kayaknya Iya dari Godiva Untuk EVOS Coba kalahin draft coach Kita tontonnya Dimana Valemfi Hari ini yang bertugas Untuk meng-draft Semua game Dari Aura Fire Tapi Uranus Dan juga Ruby Yang sudah kita Prediksikan ini Bisa keluar kok Aku sih ngeliat dari draftnya Ini aku satu draft lagi Yang aku pengen liat Dan ini yang nyebelin Adalah Uranusnya Uranusnya ini bahkan Sulit banget Dan untungnya Sisi kanan tuh punya Valentina Oke Sisi kanan punya Valentina Mereka punya burst Mereka punya Brodyhan juga Ya kan gak ada regen Dia gak bisa kabur kemana-mana Dan bahkan dari sisi draftnya Aku butuh satu hal lagi Aku pengen liat Untuk tim EVOS Mensecure posisi Dari sisi Mungkin Midlaner Eh sorry midlaner Apa namanya DXP nya sih Karena pakuit lane nya di jungle Dan akan bisa ngeburst Pergerakan dari seorang Vani Ya Ini tanpa Beatrix ya Jarang Maghita melihat Karena memang dilepas Dan last DXP nya kita liat Lunox Lunox DHP Terlalu too much Magical damage Menurut aku Dan ternyata memilih Julian Oh Julian Jungler berarti Ya Julian Jungler Aku sih kalau draft kali ini Mungkin bisa ke arah Aura Aura Momoshan Aku Aura juga Aura Dari by draft ya Karena mereka punya Light Game Insurance yang kuat Tapi EVOS Legends punya Cukup beban yang berat ya Kenapa? Karena Dari tim Dari tim EVOS ya Mereka harus sampai ke arah Light Game Tapi kalau diprediksi aku Kayaknya Sekitar 14 menit Kalau Aura bisa main cepat Itu bakalan Bagus banget Tapi audience prediction By TikTok Ini hampir sama rata 53% Masih dipegang oleh Aura Fam Dan juga ada EVOS Fam yang Bakalan 47% Jangan lupa Kalian masih tetap bisa voting Langsung ke TikTok Dari EMPL Indonesia Sekarang juga untuk Voting Dan kita sebentar lagi Akan mengekalkan lane of doubt Dan ingat Beban dari Clover ini Sangat perat Clover mampukah Bertahan di early Karena di late game Dia memang bersinar So Sampai berlama-lama Kita lihat EMPL Arena Aura Fire Versus EVOS Legends EMPL Arena Kita tepuk tangannya Wuuu Ini dia Semangat dari kedua belah tim Dan kita akan melihat Apakah Aura Fire Dengan komposisi draft Di early Yang begitu kuat Menurut aku Dari Popo Kupa Bisa main obisies cepat Dari Kabuki Bisa ngacak-ngacak Dan invasi Ke arah jungle Dari EVOS Ini benar-benar Para pemain dari tim EVOS Mereka harus Membuat waktu yang sangat Banyak untuk Seorang Clover Dan membuat respect terhadap Satu Bob Purify Di amankan Clover Dia gak pake Dia gak pake Flicker Dia gak pake Vengeance Dia mengamankan Purify For secure Kita tau posisinya Ada high At least ketika ada Kabuki is coming Instas Where are you going Mau kemana Dan first blood Nampaknya disana Dan disana kabuki Kabuki again First blood Di tangan dengan Kabuki Dengan pasti banget Iya Dia gak pake kacrot Gak punya Belum dapet bahkan Tapi tasnya udah gak punya flicker Itu informasinya Bahkan Clover Disabasam lain Itu yang aku bilang Cukup berat untuk Clover Kenapa? Aku by draft Ini Clover tuh bener-bener Hap bertahan banget Sedangkan Untuk menjadi pertukaran Di arah Itu bakal sulit Untuk menubah seorang Fluffy Diambil ternyata goldnya Oleh seorang Fluffy tadi Ke Wawa Iya jadi masih Gulu banget Situ di top lane Apalagi dia diganking kan Ada Sujin juga tadi Yang sudah ke atas Ke top lane Jadi cuman nge-buying time Untuk Evo's Legends Sebelum mereka melakukan Ketang-ketang di arah dari Turtle All right Dan bakal dibangkat kembali Jamis sebesar didapatkan Di arah top lane Pain Dragon Mendapatkan satu poin tambahan Untuk para pemain dari tim Evo's Legends Dan bakal di arah Turtle Para pemain dari tim Aura Fire Emenset Atur lebih dahulu Tanpa adanya gold lane Masih-masih Bessager di belakang sana Mencoba mengganggu seorang Di world manipulation Di master reward Tapi let go Diva menonton Tepatkan Gatratis One point Langsung membuat seorang Tas hilang di depan sana Ini yang memang harus dilakukan Sama orang Fire Dengan komposisi early damage Seperti adanya Kabuki Lalu ada facehugger juga Yang bisa mainin rotasi Yang bisa dibilang sama OG Sebenarnya Ini porosnya di facehugger Yang mainin rotasi yang cepat Dia bantu Kabuki Untuk bahkan memberikan damage Tambahan Dengan range yang dimiliki Sama seorang Satu Buat Coat pistol ini bisa Ngebuat efek show juga Ke arah pemain-main dari First Agent Dan itu tinggal dikulau Sama seorang Kabuki All right Gimana untuk emblemnya Omong Wawa Tadi emblemnya Mystery Shop Berarti buat Sujin Dia main damage mungkin Karena ada penetration juga Yang dipakai bersama dengan Movement speednya Sedangkan ya Impure Rates Kali ini untuk facehugger Jadi agak sedikit ngeburst down Hero-hero yang punya Inspeetable Atau mungkin dia lebih Pengen buat jarang pulang Ini Godiva lebih unik Untuk mananya ya Untuk mana poolnya betul Godiva lebih unik nih Dia mau bener-bener I'm offended berkali-kali Dia ambil Cooldown reduction disini Cooldown sama Dan bakal liat Siara banget Tunggu lain Clover Tidak pasti ditumbangkan Kasih-kasih digunakan Tapi ini akan menjadi Playthingan yang cukup Pasti fix Senor banget Hai Again and again Popol and Copa PT Bongkar Turet sejahtera Sejahtera banget Hai kayaknya di area bawah Dan destroy Ini Turet pertama yang tumbang Untuk Orang Fire Di menit Hampir menyentuh Angka menit keempat Tapi itu gak bisa ditahan Sama Evos Legends Tapi menurut aku Dengan area Popol Dan Owning ini Mereka dari tim Orang Fire Menit keempat itu udah The best thing Yang bisa dilakukan oleh Clover Kenapa Karena mungkin di menit tiga Itu harusnya udah pecah Tapi tadi masih ada team fight Masih ada munuk Clover juga gak terpikok Mainnya safe banget Jadi nampaknya Di atas menit lima Mereka tuh nunggu Pertukaran dari arah Groba Cold nya Dan ini ada fun fact nya Cimomo Iya dari Sotsujin ya Saat mengenalan Kekalahan di lag pertama Ini Evos Legends Memang masih diperkuat Oleh Versik dan Bajan Tapi karena setelah Pertukaran line up Ini digantikan sama Dreams dan juga Sotsujin Ini jadi Fuat banget dari Vos Legends Bahkan Sotsujin pun Memegang MVP Regular Season Standing Saat ini All right dia yang memegang Dan pakaian fight Dan keluarkan Sotsujin Sotsujin Are you going? Garam tempat untuk bersembunyi Dan pakaian top lane Fluffy mendistriction Dua plan kami pulang di hat Telah dikeluarkan Kabuki mendungur Dan pakaian damage yang cukup burst Dari seorang Sotsujin Dia pinter banget Dia tau Ini dari seorang Uranus Yang gak pakaian kemana-mana Dia gak pake enhance chain Dia pake enhance side Dia pake enhance side Plus chain nya Jadi Immobilize Dia dengan damage yang burst Yes Dan itu Itu masuk semua Memang dari damage yang sendiri Dan Universe Legends Tadi mereka berhasil Untuk melakukan set up-an Di turtle Tapi mereka gak dapetin Untuk turtle Dan sekarang Aura Mereka langsung Mendapatkan objektif lagi Dan lagi Bobol Kupa Cuma dengan posisi Seperti ini sebenarnya Clover ini bebas Clover bebas Dan bahkan Terbaru terjadi pertukaran Yang setelah aku bilang Di atas menit 5 Kenapa? Karena dia masih Membutuhkan Satu bar gerobak gold Tapi lihat di harap asum lain Kabuki Coba mengejar Clover Bermain dengan sabat Dan bakal lihat Satu bakal terkeluarkan Kabuki No energy Mundur ke arah belakang Dream Masih membutuhkan Momen Tung Dream melakukan sebisa Mungkin semaksimal Mungkin yang bisa dia lakukan Tapi lihat Gain and the game Hai PT Bokatur Secara Adel Coble Mamu Chan Peselagut Mundur ke arah belakang Ini mau melakukan ya Ini pasti direlain Tapi ternyata Kabuki Juga terpikup di area Orange buffnya Itu juga dream Yang dimana Mereka mau tidak mau Harus ngestopin Invasi balik Ke arah jungle Yang dimiliki Oleh seorang Kabuki Tapi permasalahannya Kali ini Turet 2 Sudah dikantongin Sama orang fire Dan dreams pun Sampai sekarang Belum dapetin Satu momen Untuk dengan iron hook Itu koning Tapi lihat koning Banyak masih mau Menutup pergerakan Menutupkan di sini sebaliknya Fast sugar Mereka masih bisa selamat Di barang Dan hilang Su Sujin Fight them Koopa Gigis mereka Koopa Melumbuhkan Su Sujin Di garis depan Para pemain dari tim Yafos Legend Sharp Mencabuts Mencabut menyelamatkan dirinya Ternyata tidak ada energi Bendragorn Can you do it? Satu buah pasir Tapi Where are you going? Nolak tunggu Gak ada tempat untuk pulang Untuk Pendragon Itu bener-bener ditutup Habis-habisan Tapi kali ini di area bau Fluffy Dia akan menjadi korban Seperti dari grup pemain Tadi Hanna Kone Karena selalu Fluffy Tapi toh flash Gak punya damage yang cukup Lari Blazing Duetnya Dan bahkan Fluffy Masih bisa bertahan kali ini Mamau Jan Dia tas-tas-tas Di depan ada tas sana Dan bahkan Kalau tidak ada enhanced chain Eh sorry enhanced side Dia gak punya damage cukup Iya itu bakal gerigen Belum sih Bakal gerigen terus-terusan Untuk Fluffynya Lagi kena Blazing Duet Yang memang belum punya damage Yang sangat mumpuni banget Godiva kali ini Dia sudah punya juga Untuk Radiant Armor Ini secara sisi objektif Secara statistiknya Aura Fire kembali bermain Dengan sangat-sangat aggressive Lima menit yang awal Tasga dikasih peluang Dan bahkan Perfect Turtle Peluang buat keluar Sebenarnya adalah kalau Dari Everse Legends Mereka berani untuk mengkontes Buff purple Entah itu purple Entah itu orange Punya Aura Fire Ini nampaknya ditambah Godiva ada buff tambahan ya Ada orange buff disana ya Luar biasa Dikasi ya orange buff Iya buff in game Dan real life Tapi kita lihat Di sisi sebaliknya Ong dari item-item Tidak dari Everse Legends Mereka harus benar-benar Buff game ini Ke arah lead sekali Full damage ya Buat susunin Ada Feather of Heaven Dan juga Genius One Yang sudah dibayar oleh dia Dari Valentina sendiri Masih belum punya damage Sekarang masih mencari Sedang berjuang juga Dominance Ice untuk Dreams Sedangkan Yves Kita tahu di scene GIF Dengan satu dua Ice Queen One Dia sudah sangat-sangat Impactful banget Yes dan bahkan Kalau misalnya kita lihat Dari segi goldnya bahkan Dari seorang kabuk ini Walaupun dengan janggolnya Dia tidak terlalu terpauh jauh Dia dengan gold-gold point kill aja Yang dia untungkan sekarang Karena memang Dari seorang kabuk ini Objektifnya adalah point kill Iya Point kill yang harus didapat Kalau dia bisa nge-poke Kili satu-satu ya Itu bakal Penis banget untuk orang fire Karena High ini bakal Coba ditempel terus Sama Space Hager Dan kali ini di area atas Platingannya Bakal coba untuk Di kontrol Sama Everse Legends Tapi masalahnya High berfokus Terat objektif Ini hitternya Bakal becah Di menit yang ke-8 Dan bahkan kali ini Godiva hanya menahan Di area depan Nge-zoning player-player Reforce Legends Untung gak bisa Ngedekat ke arah seorang high Itu sekali Bantu kumpah itu Pasti tumbang Karena disebelahnya Masih ada Godiva Belum lagi Backupannya ada ke Sager Betul banget Tapi lihat di depan sana Kumpah tapi lihat di arah Belakang Cloak harus not survive Membalikan keadaan Atau suara Kabuki Dan bakal kabuki Yang harus mundur Dia tahu Pakal kabuki Mencoba untuk Menculik dari belakang Dengan posisi Clover Yang terbuka dengan sangat bebas Tapi ternyata Tidak cukup damage-nya Dan bakal Clover dia survive Dan kalau menurut aku Berarti itemnya disini Ada item defensif tambahan lagi Ada item defensif tambahan Karena gak mungkin Dengan perbandingan level 2 Dia bisa bertahap Itu gak mungkin banget Dan bahkan lihat Darah bottom lane Lord dipegang dengan Parti olipip dari Aura Fire Evos Legends Apakah kebetulan proses? Selalu enggak Bakal dikontes sama sekali Ini musah di Ini musah di Ini musah di Ini musah di Mungkin satu-satunya jalan Sekarang untuk Evos Legends Adalah berusaha untuk Memirror dulu Wave management-nya Harus dirapiin Untuk Evos Legends Ada yang sadar gak? Kabuki gameplay-nya beda loh Fanny-nya Dia pake Fanny Dia lebih tenang sih sekarang Maksudnya Dia gak berista Maksudnya Gak cepat Gak agresif Gak yang fast hand ya Iya tapi maksudnya gini Yang secure in energy Lebih karena secure energy Dia penggunaan energinya Bener-bener wise sekarang Iya Dia gak mau terlalu Buang-buang banyak kabel Sebenarnya Dia lebih Bisa dibilang Kayak sekali dapat auditif Yaudah Dia bakal balik Untuk ngambil jungle lainnya Dan bahkan sekarang Lord sudah mulai berjalan Ke area bawah Yang dimana Ini di top dari Most Legends ini Udah opong di area bawah Oh tapi ini cukup berbahaya Bukan masalah Lord yang menilai Tapi mereka punya Popolet Kupa At least mereka Coba untuk mendapatkan Satu buah surat Entah hit atau disop Tak dilihat Fokus di area mid-nya Gak peduli apapun yang terjadi Minion mulai Masuk ke arah belakang Glover masuk Glover masuk Melayang I find Sepulakan Sosok Jens Barang langsung mencabur Dengan NG Sosok Jens Sosok Jens Sempat Blasting Duet Klover kali ini Sosok Rasi melimbulkan Poin Taman Pedagot Kepulasi menambahkan Poin dari Koniba Pedagot Kepulasi Oh my god Ini bisa bensana Mereka punya Popolet Kupa Tukang sampai Kecebor Oh my god Dan bahkan Evos Legend Mereka harus kehilangan Ini bitter mereka Clover masuk Dengan satu Bual Blasting Duet Tapi masalahnya Dia gak bisa dapetin Tadi ke arah Godiva Yang udah low juga Itu dia belum cukup Damagenya Damagenya belum cukup Stucknya juga Dan Facehugger punya Lagi-lagi ya Ini yang ngebizang Ngezoning Ngeusir player-player Dari Evos Legend Selain untungnya Memang tadi high Dia udah tumbang duluan Jadi memang gak ada damage Untuk bisa langsung nabrak Dari Evos Legend Dan ini sedikit moment Di mana Blasting Duetnya Memang bisa tebus Ke belakang sana Tapi lihat Yang ngebaging time Fluffy di ujung Jadi tiga pemain Ini ke distract Sama Fluffy seorang diri Betul Dan Penderakuan gak ada Pencil mojir Terus Godiva Dia gak cuma dekat Ke arah belakang Terjeet Tertakedown kembali kali ini Di posisi yang Bisa kita bilang Dua Lane managementnya Tidak terdorong Dengan cukup baik Untuk tim Evos Legend Dan Yang bisa diharapkan Evos Legend adalah Mereka bisa melakukan Defensive sampai Lote yang selanjutnya Mereka harus sabar ya Bakal ada tim VAT Mungkin Tapi lihat Kalau tidak mau diutir Kali ini Oleh pemain-main dari Oral Fire Ini Btr akan pecah Di area atas Sudah menyisakan base threat Aja dari Evos Legend Sementara Lihat Byte The Koopa Yang bener-bener ngeselin banget Dari seorang Hai Dia gak perlu Yang terlalu overcommit Untuk buka teamfight Dia hanya perlu Ngepok aja Itu yang aku bilang Dia bisa ngestop Dua hero days Dari Evos Legend Ya itu Dengan Byte The Koopa Byte The Koopa Yang memang sangat sakit Bahkan Twin Talker Ada B.O.D Win of Nature juga Untuk berjaga jadani Item nextnya Bisa ke Melvigron Sebentar lagi Dan bakal Jauh lebih sakit lagi Untuk gigitan Dari Koopa Milik si Hai Ya Win of Nature Warrior Booth Dan bahkan Steel Egg Plate Yang tidak dijual oleh Seorang Koopa Ravis Godiva Coba untuk menghindarkan Pergerakan dari team Evos Legend Dan ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya Bisa menjadi Salah satu Lord Yang do or die Lord Di posisi menit 12 Dia udah bisa di enhance Iya Satu Dan mereka tidak punya Base turret Purplenya ditinggalin Yang kecilnya Biar gak langsung Spam juga Tapi kali ini Godiva bawa ngezoning Pemain-main dari Evos Legend Yang udah ngebuka Koncel terlebih dahulu Dan bahkan Hai Berhasil untuk mendapatkan Lord yang tanpa Bisa dikontes Oleh Evos Legend Momo Chan Itu harus Segera dimatikan Dari Purple yang kecil Kenapa? Karena kalau tetap Dizoning out oleh Aura Fire Di dalam line of drone Cuma ada satu buah Boss Turtle Iya Cuma punya Aura Fire Cuma punya Aura Doa Bahkan muncul Yang punya Evos Legend Makanya Pentagon Langsung clear kan Dan kalau misalnya Aku pribadi Yang gak dimakan Turtlenya Itu Turtle kita Eh sorry Apa Yang kecilnya gak usah dimakan Yang musuh kita makan Jadi yang spawn musuh doang Itu itu Jadi punya satu doang Purple buffnya Soalnya half down Betul Betul Dan itu udah langsung Di Ini ya Langsung di Clear sama Evos Legend Karena mereka tahu Karena si kabuk Gimana positioning Dari Facehugger Yang gak bisa di cancel Sama sekali Zoning yang dilakukan Tapi juga Nahan dari area sebelah kanan Jadi kiri Sub indo by broth3rmax